Intro Maskapai Garuda Indonesia kembali mengalami keterlambatan atau delay yang membuat jamaah haji Indonesia tertahan selama 28 jam saat akan pulang ke tanah air. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Hilman Latif menegaskan delay untuk kesekian kalinya ini membuat kinerja Garuda tahun ini dinilai sangat buruk dan tidak profesional. Delay penerbangan dialami oleh jamaah haji kelompok terbang atau kloter 9 Embarkasi Balikpapan atau BPN 09. Sebelumnya jamaah haji kloter 3 Embarkasi Kuala Namu atau KNO 03 juga mengalami delay selama 12 jam. Keterlambatan yang dialami BPN 09 ini menjadi yang terlama dalam fase operasional haji 14.45 Hijriah karena lebih dari satu hari. Kemenang pun akan melayangkan protes keras terhadap Garuda. Sebanyak 324 orang BPN 09 berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Mereka seharusnya pulang ke tanah air pada 6 Juli 2024 pukul 13.40 waktu Arab Saudi. Mereka sudah berada di bus dan siap ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMAA Madinah saat diinformasikan adanya delay penerbangan dan baru akan diterbangkan pada Minggu 7 Juli 2024 sekitar pukul 17.40 waktu Arab Saudi. Hilman mengungkapkan ini bukan pertama kalinya Garuda mengabarkan adanya delay secara mendadak. Kejadian yang sama juga sempat dialami kloter KNO 03 di mana baru dihubungi ada delay saat mereka sudah berada di atas bus menuju Bandara. Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jemaah haji di tahun mendatang. Dalam tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan para jemaah haji yang terdampak delay Garuda. Kita diangkap semua ke mobil, terus ke bis, ke bis, lalu kemudian kita disuruh naik semua 4 bulan. Nggak jadi pergi berarti? Nggak jadi, lama-lama dia kan sudah dibagikan semua paspor, paspor. Tidak lama dia minta kembali paspornya. Terus? Baru disuruh turun mulai. Turun lagi? Nggak jadi berangkat ke Bandara berarti? Iya, nggak jadi. Itu jam berapa? Jam 7? Bapaknya mulai jam 7 sampai jam 9 gitu. Berarti Bapak ngangkut-ngangkut koper juga? Iya, pokoknya jauh. Jauh di sana, di antar. Kita lari-lari ke sana semua. Terus Bapak berarti nginep lagi nih sehari, semalam? Nginep lagi semalam. Terus gimana? Bapak tahu nggak kenapa disuruh nginep lagi? Katanya apa? Iya, katanya kalau kita langsung ke Bandara tidak ada tempat di sana nginep. Jadi kita disuruh-uruh. Tunda kemarin. Harusnya berangkatnya kapan? Kemarin. Kemarin. Bagi. Sementara jam 8 jam 9. Tunda. Itu jemaah masih di kamar atau? Sudah ini, sudah mau berangkat. Sudah mau berangkat, naik bis. Terus? Berarti sudah ditunggu di bis? Iya, sudah ini. Sementara ini. Sementara ini naik kopor, mau naik bis. Para ke Bandara Madinah. Masalah pelayanan makanan, apa semua, ya lumayan. Boleh dikata, tak lebih-lebih. Banyak makanan? Banyak makanan. Kalau masalah nasi, air, apa. Kalau untuk petugasnya sendiri gimana, Pak? Ya, lumayan juga. Petugasnya melayani masalah apanya, kebersihannya apa, semua boleh. Petugasnya melayani ya? Iya, iya. Oh, gitu. Hotel juga nyaman. Nyaman ya? Enak. Enak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.